Musik Saya berada di Melbourne, Australia untuk menyampaikan kisah inspirasi dari kota ini Kota ini adalah kota nomor dua terbesar di Australia Tempatnya indah karena ada telur dengan perahu-perahu yang bersandar Ada wisata gunung namanya Danenong Ada juga wisata tempat di mana menggambarkan Australia pada zaman dulu dengan tambang emasnya bernama Balarat Tidak jauh dari kota, hanya hitungan menit saja Dari tempat yang sibuk dan indah, kita pindah ke taman yang indah Taman yang luas dengan tertata rapi Maka kami pun sekeluarga berjalan kemari untuk menambahkan bonus kebahagiaan dalam hidup kami yang sudah bahagia Di kota-kota besar orang bekerja menurut saya bagaikan mesin Bagaimana tidak mereka berjalan dengan cepat Menaiki kendaraan dengan cepat Mungkin mengejar jadwal MRT atau kereta Lalu mereka bekerja seharian Memang kalau dibaca akhirnya Akhirnya mereka kaya raya Sukses, terkenal, mencapai pencapaian-pencapaian yang bahkan mungkin menurut ukuran kita Wow, luar biasa Tapi kita terkejut bukan? Di kalangan orang-orang yang terkenal Di kalangan orang-orang kaya Di kalangan orang-orang hebat Ternyata angka stres penyakit yang karena psikologis cukup tinggi Berbagai penyakit aneh muncul Karena penyakit-penyakit pikiran Belum lagi angka-angka perceraian atau perselingkuhan Jadi sebenarnya apa yang dicari dalam hidup ini Atau apa sebenarnya kebahagiaan itu Dimanakah kebahagiaan itu? Ternyata orang-orang yang berhasil belum tentu bahagia Orang yang kaya gak menikmati cinta kasih Orang yang terkenal bahkan kesepian Karena itu menurut saya Ini kita perlu membangun sebuah filosofi hidup Mengenai pekerjaan Dimana kita akan bekerja dan bahagia Walaupun mereka kaya, sukses Tapi kesepian Ketika kehilangan atau tidak dihadapan para fansnya Di kamar maka kesepian begitu mengigit Sehingga akhirnya terlibat dalam narkoba Free sex Lalu bahkan akhirnya bunuh diri Kenapa setelah kaya dan sukses Tetap kesepian? Karena jiwanya kosong Karena itu isilah jiwa Anda dengan sumber kebahagiaan Mengisi jiwa dengan sumber kebahagiaan Yaitu kita bergaul intim dengan Tuhan Jadi di dalam jiwa kita Di dalam roh kita Ada rohnya Tuhan Kalau orang Jawa berkata Manung galing kau lo gusti Karena memang Tuhan itu maha berada Ya di mana-mana Termasuk tentunya di dalam hati kita Artinya kalau kita ini orang yang bergaul dengan Tuhan Memiliki kebahagiaan yang sumbernya adalah cinta kasih Tuhan Tuhan pasti akan berbicara kepada kita Bahwa kita ini adalah ciptaannya yang luar biasa Sehingga kita tidak perlu minder dengan keberadaannya Lalu operasi hidung, operasi dagu, operasi macam-macam Tapi ketika di dalam kamar sendirian Maka sang artis yang cantik dan dikagumi pun bisa kesepian Karena ada kegelisahan, ada kekhawatiran Wah nanti kalau malah menjadi kanker bagaimana Nanti kalau sudah tidak cantik lagi, sudah tidak dikagumi bagaimana Bahkan terlebih lagi karena memang jiwanya kosong Lalu tidak bisa tidur, minum obat tidur, narkoba Sampai akhirnya meninggal Nah dalam hidup ini maka yang terpenting sebenarnya adalah Kalau kita memiliki Tuhan di dalam hati kita Karena dengan memiliki Tuhan, bergaul dengan Tuhan Maka Tuhan akan membuat hati kita bahagia Apapun keberadaan kita Waktu kita belum kaya, kita bisa bersyukur mencukupkan yang ada Kita tidak minder, setelah kaya pun kita tidak sombong Tidak terkenal pun kita dikenal oleh Tuhan Setelah terkenal pun kita mengenal Tuhan Sehingga kita menjadi orang yang penuh ucapan syukur Tidak pernah sendirian Karena Tuhan ada di mana-mana Kita merasa bersama dengan Tuhan Wah itu perasaan yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang Tapi barang siapa memilikinya Dia akan hidup penuh kebahagiaan Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Melbourne, Australia Salam dasyat Luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!